Tingginya harga cabai di sejumlah daerah ternyata tidak menguntungkan petani di desa penyili kecamatan Palakabone, Sulawesi Selatan. Petani menjual hasil panen mereka hanya Rp3.000 per kilogramnya. Harga anjlok saat produksi melonjak di desa ini. Tak memiliki jaringan distribusi, petani pasrah menjual cabai ke pengepul. Selama ini harga tertinggi yang berhasil mereka jual hanya sekitar Rp40.000 per kilogram. Kalau per kilonya berapa kita jual kan? Rp3.000 per kilo. Pak itu biasanya siapa yang ambil ke sini? Pada yang di kota. Di pasar? Di pasar. Oh biasanya ambil banyak Pak? Biasa banyak. Bisa ambil semua? Iya, ambil semua. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melambungnya harga cabai membawa keuntungan buat petani. Di pasaran, cabai rawit mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga ini hampir tiga kali lipat lebih mahal dibanding harga dari petani. Mencapai Rp40.000-Rp50.000 per kilo. Itu dari kapan kan? Dari dua minggu ke belakang ya. Selisih yang sangat besar membuat keuntungan dinikmati oleh tengkulak. Sedangkan bagi pelaku bisnis kecil dan mikro, naiknya harga cabai terasa memberatkan. Ada dua hal yang berbeda. Di satu sisi petani untung, di sisi lain masyarakat, konsumen, dan para UKM yang menggunakan bahan baku cabai ini akan kerepotan dengan kondisi saat ini. Kenaikan harga cabai rawit merah di berbagai daerah telah berlangsung lebih dari sepatan. Harga naik karena banyak tanaman petani diserang hama saat musim hujan. Nasruddin Zalani, Adir Yanto, melaporkan untuk NET.